Intro Itu ngas-ngas sih lagi lomba nyanyi Terus di lomba yang sama, panitia yang sama Jurinya Papa Tibob Terus yaudah tiba-tiba kita disamperin masing-masing Sama Papa Tibob, DJ-kin terekaman Dalam waktu 2 minggu album, video klip semuanya keluar Jadi, ekspres Paket kilat 2001 Karena memang Kitanya juga kontraknya udah habis Minta diperpanjang, kita bertiga Kompakan juga udah gak mau Karena menurut kita, grup anak-anak itu ada masanya Kita gak bisa memaksain lagi Menjadi grup remaja atau menjadi grup Grup dewasa, kita berharap Ada regenerasi setelah kita Makanya kita juga membubarkan diri Dan salah satunya juga Yang cowok juga Alfandi langsung ke Amerika Dia ngambil pre-med Udah punya planning dari awal Dia mau sekolah ke dokteran Dan sekarang dia udah jadi dokter Jadi sekarang kita menjalankan hidup kita Masing-masing Tapi dengan profesi sendiri-sendiri Masih, justru masih keep in touch ya Karena kita lagi dalam proyek Save Laguanak Yang pake hashtag Save Laguanak Kalo mau cari di Instagram Atau di Twitter Kita Beriuni lagi Saya tidak sengaja Atas keprihatinan kita terhadap lagu anak-anak yang Kurang Alias udah gak ada icon lagi sekarang Jadi kita mencoba untuk membuat itu Ibaran ini dululah Awareness dulu Dengan video klipnya Dibikin Papa Tibob Eva Papa Tibob Pencipta lagunya Arangernya suami saya Gratis Karena ini proyek berdelapan Termasuk Joshua Kita bayar sendiri Sutradara video klipnya Leonie Rumah yang kita pake rumahnya Natasha Terus Abis itu Yaudah Kita jalanin Kita kerja sama-sama Youtube Dan keluar video klipnya di Youtube Dan yang nongol kita Dengan seragam anak-anak Dan kenapa kita yang nongol Bukan anak kecil yang nongol Karena target kita Tujuannya ke orang tuanya dulu Karena kita gak mungkin Karena menyampaikan ini Ke anak-anak Hei nyanyi lagu anak-anak yuk Gak mungkin Jadi kita sampaikan ke orang tuanya dulu Yang which is mungkin ada yang muda Ada yang seumuran aku Seumuran Enno Lelian Atau yang diatasnya Atau kakak-kakaknya Mereka bernostalgia dulu Dan ternyata responnya bagus Jadi itu tadi Ketika mereka sudah bernostalgia Mereka terharu Mereka senang Kita berharap Mereka bisa menyampaikan ke anak-anak mereka Atau ke adik-adiknya Seperti itu Itu ngumpulinnya Actually gak sengaja ya Mungkin emang Genting juga waktunya Waktu itu karena ada satu lagu yang Yang ngaco banget Terus udah gitu lagi bulan puasa Kita semua marah-marah di Sosmed Tapi dipikir-pikir Daripada marah-marah di Sosmed Si Joshua langsung berinisiatif Ngumpulin kita semua di Whatsapp Karena kita semua masih akrab Kita ngumpulin di Whatsapp Kita ngobrol Kita buka puasa bareng Dari situ tercetuslah Hashtag save lagu anak Dan dari situ langsung berjalan aja Dengan santainya Dan kebetulan kita berjalan pun Juga karena respon dari netizen Juga luar biasa Dan mereka ternyata Punya kegelisahan Dan kerusahaan yang sama Gak cuma netizen Tapi ternyata banyak Pihak-pihak perusahaan Atau perkumpulan Atau pemerintah Ternyata mereka punya kerusahaan yang sama Jadi Alhamdulillah Yang ngajakin kita kerjasama banyak Dan setelah ini Masih ada projek-projek selanjutnya Terima kasih telah menonton!